Untuk melihat penutupan perdagangan sore ini, kita langsung bergabung dengan Christo Suryakusumo dan jurukamera Sartika Harahap. Ya Christo, bagaimana penutupan IHSG hari ini? Baik, Anda, indeks harga saham gabung untuk sore hari ini ditutup melemah. Dan berada terakhir, indeks ditutup melemah di kisah 0,25% atau sebesar 16,59 di level 6,569,85. Dan untuk lebih lengkapnya, Anda, kita akan segera langsung melihat bagaimana penutupan indeks harga saham gabungan di perdagangan hari Jumat, tanggal 5 November tahun 2021. Dan dapat dilihat bahwa saat ini masuk ke pukul 3 sore, indeks harga saham gabungan melemah berada di level 6,569,85 atau melemah sebesar 0,25% atau sebesar 16,59 basis point. Kemudian untuk volume transaksi perdagangan, di akhir perdagangan hari ini tercatat sudah ada sekitar 17.275 miliar lembar saham yang sudah diperdagangkan. Kemudian untuk nilai transaksi perdagangan sendiri berada di kisaran 11,697 triliun rupiah. Dan untuk frekuensi transaksi perdagangan, hingga perdagangan ditutup hari ini tercatat sudah ada sekitar 1.121.000 kali transaksi, maksud kami yang sudah terjadi, hingga perdagangan ditutup hari ini. Dan memang untuk perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan dibuka menguat, dibuka dari level 6.600,72. Dan namun penguatan indeks harga saham gabungan tidak bertahan lama karena setepat 1 jam setelah membuka perdagangan, indeks justru melemah dan pelemahan bertahan hingga akhir perdagangan di sesi pertama. Dan di perdagangan sesi kedua, indeks dibuka melemah dan pelemahan tersebut terus bertahan hingga akhir perdagangan di sore hari ini. Dan tercatat sepanjang perdagangan hari ini, sebanyak 206 saham menguat, lalu 301 saham melemah dan 164 saham lainnya cenderung stagnan ataupun tidak bergerak andrah. Ya baik, terima kasih Christo atas laporan Anda. Pemirsa Christo Suryo Kusumo melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Di HSG, akhir pekan ditutup melemah ke 6.580. Simak pembahasannya bersama WCB.